Kalau sudah kayak gini, gimana? Karena hanya 2 kriteria Kalau ada kriteria yang lain, ya sama saja caranya seperti ini Selamat pagi kemarin ini, kita akan coba bahas rumus SAM-IPS Jadi, rumus ini, banyak sekali yang belum memahami Kenapa rumus SAM-IPS ini digunakan Dan untuk apa Oke, jadi rumus SAM-IPS ini Kita harus tahu dulu bahwa SAM itu adalah jumlahkan IPS IPS itu kan jika dan ada S-nya Berarti jamak artinya disini menjumlakannya dengan banyak kriteria Oke, jadi bagaimana caranya atau penggunaannya rumus SAM-IPS ini Jadi, rumus SAM-IPS ini contohnya Misalkan kita akan coba buat rekap penjualan barang Rekap jumlah penjualan barang Disini ada 2 kriteria atau kategori Yang pertama berdasarkan ukuran dan yang kedua berdasarkan kategori panjang dan pendeknya dari baju tersebut Atau ukuran baju tersebut ya Ini case-nya sebelumnya saya sudah bikin video untuk menghitung jumlah total dengan menggunakan rumus IPS dan VLOOKUP Dan kita lanjutin dengan video yang akan kita bahas hari ini ya So, disini ada rekap jumlah ukurannya seperti ini dan Dan kalau kita lihat disini aturannya adalah ukuran baju S itu berapa jumlah yang panjang berapa jumlah yang pendek dari transaksi yang ini ya Jadi kita harus menyediakan berapa sih ukuran baju yang S panjangnya berapa yang ukuran pendek berapa gitu ya yang S gitu ya Berikutnya juga yang M untuk menyediakan ukuran baju yang M berapa yang jumlah yang pendek berapa jumlah yang panjang dari transaksi yang ini gitu kan Nah disini kita harus menghitung dengan otomatis menggunakan sum IPS ya Kenapa sum IPS? Karena disini ada dua kriteria ada ukuran ada kategori panjang dan pendek Oke kita langsung aja kita gunakan rumus sum IPS ya seperti ini Oke Disini ada sum RANK Ingat sum RANK RANK yang akan dijumlakan gitu kan RANK yang akan dijumlakan yaitu RANK yang ini gitu kan yang jumlah Nah gitu ya RANK yang jumlah Jangan lupa karena disini kita akan menarik ke bawah ke kanan maka kita akan kunci Dengan melakukan F4 seperti ini Jadi kalau ditarik ke bawah ini posisi masih tetap di kolom I berapa? I3 sampai I20 Kalau ditarik ke bawah juga sama posisi RANKnya masih tetap ya Oke lalu sintek berikutnya titik koma Kriteria RANK pertama Nah kita harus tahu dulu disini ada dua kriteria yang pertama adalah berdasarkan ukuran Dan yang kedua adalah berdasarkan kategori Nah untuk berdasarkan ukuran kita blok yang ini Kita ukuran dulu ya seperti ini Kemudian tekan F4 untuk menguncinya supaya RANKnya tetap ya Antara kolom dan baris tetap Jadi berada di posisi RANK G3 sampai G20 Mau ditarik ke bawah sama Mau ditarik ke kanan sama Masih RANK G3 sampai G20 Oke sintek berikutnya adalah titik koma Nah sekarang kriteria pertama Karena disini berdasarkan ukuran maka kriterianya kita ambil ke sini Gitu ya Oke disini Karena kita akan menarik ke kanan Kalau menarik ke kanan berarti ini posisinya harus dikunci kolomnya Kalau kita menarik ke bawah ini tidak masalah kolom terkunci Tapi baris tidak terkunci Artinya hanya kolom saja yang dikunci Oke jadi seperti ini Oke seperti itu ya Selanjutnya kita coba Untuk sintek berikutnya titik koma Nah sekarang kriteria RANK kedua Kriteria RANK kedua kita akan menghitung berdasarkan kategorinya Yaitu panjang dan pendek seperti ini Oke lalu kita kunci dengan F4 Lagi-lagi kunci dengan F4 atau $H$3 Sampai dengan $H$20 seperti ini ya Supaya tidak lepas artinya dikunci ya Oke lalu titik koma sekarang kriteria kedua Kriteria pertama tadi berdasarkan ukuran Kriteria kedua kalian bisa menuliskan misalkan panjang atau pendek gitu ya Tapi kalau misalkan ingin sesuai dengan tulisan yang ada di atasnya Maka titik koma kriteriannya misalkan sampai sini Oke dan disini yang dikunci adalah barisnya Karena kalau ditarik ke bawah ini berada di posisi baris ke-12 Kalau ditarik ke kanan ini posisinya menjadi berubah kolomnya di kolom D gitu Bukan kolom C lagi Ini pendek dan ini panjang Oke titik koma lalu kita kunci barisnya ya Seperti ini Nah gitu ya Jadi dolarnya berada di tengah-tengah antara C dan 12 Kalau sudah kayak gini gimana Karena hanya dua kriteria Kalau ada kriteria yang lain ya sama saja caranya seperti ini Block rank kemudian block kriteria Kalau sudah kayak gini Karena ini hanya dua kriteria tinggal antara saja Cerenk seperti ini 18 S pendek 18 Benar enggak Nah sekarang kita lihat Nah ini S panjang tidak masuk kategori ya S pendek Enggak 8 S pendek 6 8 tambah 6 berarti 14 S pendek lagi ada enggak Ini Jadi disini ditambah 4 Jumlanya adalah 18 14 tambah 4 18 ya Sudah betul ya Oke kalau sudah kayak gini Tinggal kalian tarik saja ke bawah Seperti ini Dan tarik ke kanan Seperti ini Jadi Excel akan menjumlahkan secara otomatis Berdasarkan dua kriteria Yaitu berdasarkan kategori panjang dan pendeknya Yang berikutnya adalah berdasarkan ukuran S, M, L, XL, XL, L, dan triple XL Double XL Ya seperti itu Oke kalau kita lihat Kalau kita jumlakan ini XL tidak ada ya Kalau kita jumlakan semuanya Ini harus sama dengan total yang ini Oke ini untuk mengeceknya ya Sum Oke kita jumlakan yang ini Kita enter 111 Oke kita coba sum yang ini Kita block Seperti ini Sorry Seperti ini Hey Seperti ini Kita enter 111 Sama ya Jadi kita menyediakan Barang Baju Sebanyak 111 unit Dengan rincian Ukuran S Pendeknya 18 Panjangnya 19 Ukuran M Pendeknya 5 Yang ukuran panjangnya 32 L Ukuran pendeknya adalah 14 Dan panjangnya adalah 23 Yang nanti akan dibagikan ke masing-masing orang Atau nama di sampingnya Seperti itu ya Nah jadi pengguna sum ip ini Sum ips ya Kita akan hitung Berdasarkan Kategori Lebih dari 1 ya Jadi seperti itu Oke sekarang sudah jelas ya Gimana caranya Penggunaan rumus Sum ips ya Dan ya sampai disini aja videonya Kita akan bahas video lagi Yang lainnya Di tutorial berikutnya So terima kasih Sudah nonton video ini Terima kasih Sekali lagi Dan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax